Intro Mari kita bersama-sama membaca kitab suci 1 Yohanes fasal yang kelima 16 dan 17 saya membaca sekali lagi Lalu ayat ke 18 Sudara akan membaca bersama-sama Kalau ada seorang melihat sudaranya berbuat dosa Yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut Hendaklah ia berdoa kepada Allah Dan dia akan memberikan hidup kebarannya Yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut Ada dosa yang mendatangkan maut Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa 17 Semua kejahatan adalah dosa Tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut Kita tahu bahwa Setiap orang yang lahir dari Allah Tidak berbuat dosa Tetapi dia yang lahir dari Allah Melindunginya Dan si jahat tidak dapat menjamanya Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah Dan seluruh dunia berada Di bawah kuasa si jahat Mari kita berdoa sekali lagi Berilah penerangan melalui firman yang sudah kami baca Yang kau wahyukan Yang kau titipkan melalui Rasul Yohanes Kami berdoa kiranya roh kudus membuka hati kami Mencelikan mata rohani kami Dan memberikan pengertian kesadaran kebar kami Sehingga firman yang hidup ini Mentempati tempat yang baik di hati kami Dan memberikan pencerahan Memberikan inspirasi Memberikan kekuatan kepada kami Untuk merobat diri kami Dan akhirnya juga merobat seluruh dunia Dengar doa kami Tuhan Kami bersyukur Kami berterima kasih Hanya dalam nama Yesus Kristus Penepus dan Juru selama kami yang hidup Amin Sudara-sudara kita telah membahas Tentang apa itu dosa yang mendatangkan maut Dan apa itu dosa yang tidak mendatangkan maut Ada orang mengatakan semua dosa sama Asal dosa itu sama Tidak peduli dosa kecil atau dosa besar Melakukan dosa itu sama Kalimat itu kelihatan sangat-sangat boleh diterima Tapi itu bukan kebenaran dari Alkitab Sudara-sudara sekalian Kalau semua dosa sama Maka saya menipu kamu sama saya menikam kamu Sama tidak Kalau semua dosa sama Ada seorang yang diam-diam Dia mencintai istrimu Sama dia mengajak istrimu Pergi ke hotel lalu bersetubuh Sama tidak Sudara-sudara sekalian Memang dosa itu ada tingkat-tingkatnya Dosa itu ada perbedaan Sudara-sudara Dan disini langsung dikatakan Dosa yang membawa maut Dan dosa yang tidak membawa maut Sehingga begitu ketat Yohanes mengatakan Dosa yang membawa maut Itu harus Tidak perlu didoakan lagi Dan dosa yang menuju keberkematian Itu biarlah kita serahkan dia Tidak perlu didoakan Tetapi yang tidak membawa maut Doakan Sehingga Tuhan memberikan hidup kepada orang itu Sudara-sudara sekalian Memang ada kalimat-kalimat yang mengandung arti Seperti dosa Itu ada samanya Sama di dalam wilayah melanggar kehendak Tuhan Tapi tidak sama di dalam hal Akibatnya terhadap orang-orang yang lain Engkau pukul satu orang Sama engkau membunuh orang itu Beda tingkatannya Sudara-sudara Alkitab mengatakan Bunuh orang Sama benci orang Itu ada samanya Ini hanya menunjukkan Kepada kita bahwa Etika Kristen Adalah etika motivasi Tapi tidak berarti Dosa mempunyai semua tingkatan yang sama Sudara-sudara sekalian Melakukan dan belum melakukan Berbeda Tetapi Kalau engkau tidak hati-hati Yang berada di dalam motivasi Yang berada di bibit pikiran Akan palan-palan menjadi Perbuatan yang dilakukan Dan tidak bisa dicegah Itu sebab sudara-sudara Kita telah membicarakan Apakah dosa yang membawa maut Dosa yang membawa maut Kalau kita lihat dari seluruh kidab suci Kira-kira dua kategori Pertama Yaitu sampai mati Tidak menerima Yesus Sampai detik terakhir Menolak roh kudus Sampai waktu ajalnya Dia tidak memberikan Kesempatan Roh kudus bekerja Untuk menyodorkan Untuk melaksanakan Keselamatan dan pengampunan Itu sebab Barang siapa yang menghujat Roh kudus Tidak mungkin Dosa yang diampuni Baik di dunia ini Maupun di dunia kekekalan Berarti dia tidak menerima Pengampunan Daripada Roh kudus Yang melaksanakan Keselamatan Yang sudah digedapi Kristus Di atas kayu sana Dengan demikian Dosa menolak Anugerah Dosa menolak Keselamatan Dosa menolak Sodoran Daripada Pengampunan Dosa roh kudus Itu adalah Dosa menghujat Roh kudus Dan hal ini Selalu menjadi Satu tipuan Dari iblis Untuk membuat Orang kristian Resat Dan orang kristian Kacau Apakah saya termasuk Orang yang menghujat Roh kudus Ketakutan Semacam demikian Kadang-kadang Terjadi pada orang Yang makin Suka hidup suci Makin mencintai Tuhan Makin jatuh Di dalam Jerat Seperti ini Sehingga karena Kepekaan Yang kelebih-lebihan Membuat dia sama sekali Tidak mengalami Dan tidak Menikmati Kesukaan Di dalam Keselamatan Justru orang yang diselamatkan Kadang-kadang Mempunyai pikiran Apakah saya Menghujat Roh kudus Sudara-sudara Saya memberikan Kepada sudara Sada prinsip yang penting Orang Yang ketakutan Dia menghujat Roh kudus Atau tidak Malah membuktikan Dia belum Menghujat Roh kudus Ini bukan Menghibur Secara Membabi buta Tapi ini menghibur Karena Memang setan Suka mengganggu Dan merebut Segala Kesejahteraan Ketenangan Dan kestabilan Rohani Dan orang Kristen Yang cinta Tuhan Segala kekacauan Bukan dari Tuhan Allah Segala yang merisaukan Mengkacaukan kita Memerebutkan Kestabilan Rohani kita Itu dari Iblis Allah tidak Mengacaukan Allah menenangkan Meskipun Meskipun Allah Menegur Teguran Allah Tentang dosa Dan teguran Hati nurani Tentang dosa Dan teguran Setan Tentang dosa Lain sekali Kau sudah Berdosa Kau sudah Berdosa Kau sudah Berdosa Ini kalau Ditulis sama Tiga kalimat Yang sama Setiap huruf Setiap huruf Setiap kalimat Setiap kata itu sama Seperti seorang hakim Mengatakan Kau sudah berdosa Dia itu Mengatakan Berdasarkan Apa yang Dituntut Di dalam pengadilan Memeriksa Dan mengetahui fakta Lalu dia mengumumkan Kau sudah berdosa Tapi orang yang Menggoda kamu Berbuat dosa Supaya kamu Jatuh Supaya kamu Melarat Supaya kamu Hancur Dia akan mengatakan Kau sudah berdosa Dia senang Karena dia adalah Yang menjatuhkan kamu Dia adalah Yang Membuat Engkau mati Dia yang Menginginkan Engkau berdosa Istilah Kau sudah berdosa Dipakai oleh Hakim Dipakai oleh Penggoda Lain Lalu Kau sudah Berdosa Yang sedih Yang menangis Mengatakan kalimat ini Mungkin Ibumu Mungkin Adalah hati nurani Sudara-sudara Maka istilah Tuduhan Kau sudah berdosa Dari setan Motivasinya lain Dari hati nurani Motivasinya lain Dari Tuhan Allah Motivasinya lain Kita harus membedakan Apakah teguran Dari roh kudus Apakah teguran Dari hati nurani Apakah teguran Dari pada setan Sudara-sudara Setan mengatakan Kau sudah dosa Berarti Kau sudah masuk Di jerat saya Kau sudah masuk Di dalam Sesuatu Rencana Yang menghancurkan Kamu Sekarang Saya boleh Menguasai Seluruh hati Dan seluruh Kerohanianmu Engkau tidak bisa Berkutik Tetapi roh kudus Mengatakan Kau sudah berdosa Itu adalah Memberikan ketenangan Dan memberikan Sesuatu Anjuran Engkau kembali Kepada Kristus Karena roh kudus Membawa kita Kembali Kepada Kristus Dan Kristus Membawa kita Kembali Kepada Allah Bapak Setelah kita Berdosa pun Dia tetap Akan mengasihi Dan tetap Akan membawa kita Kepada dia Tidak harus Membedakan Nah saudara-saudara Dosa yang Mematikan Adalah Dosa yang Menolak Roh kudus Sampai Kesempatan Penawaran Untuk bertobat Terakhir Sebelum Engkau mati Orang Seperti itu Akan Tidak Mungkin Diampuni Sampai selama-lamanya Karena Sodoran Pelaksanaan Menawarkan Keselamatan Dan pengampunan Itu ditolak Sehingga Tidak ada Lagi lain Jikalau Keselamatan Dan pengampunan Hanya ada di Kristus Dan keselamatan Dan pengampunan Hanya diberikan Roh kudus Kepada orang Mendengar Injil Dan orang itu Menolak yang terakhir ini Menolak Satu-satunya ini Berarti Dia sendiri Mengkutuk diri Untuk tidak bisa Diampuni Tidak bisa Meningkati keselamatan Itu sebab Orang yang menghujan Roh kudus Tidak ada Pengampunan Dosa sekarang Sampai selama-lamanya Dia akan membawa Dosanya pergi Kepada Hadirat Tuhan Allah Menghadapi Akan Kekekalan Dan tidak ada Kesempatan Dia kembali lagi Karena dia sudah Tolak pada Kesempatan terakhir Tapi saya mau tanya Kapan kesempatan terakhir Tuhan memberikan Gerakan Gerakan Kau tolak terus Tolak terus Mungkin pertama kali Kau SD Diberikan kesempatan Dengar Injil Dan tergerak Lalu engkau main-main Waktu SMP SMA Engkau Sudah Pergi dari anugerah Tuhan berdosa lagi Lalu ada Kebangunan rohani Selanjutnya Waktu engkau dewasa Tuhan menggerakkan Engkau lagi Lalu engkau tergerak Engkau menghina lagi Sesudah itu Ada lagi satu kali Mungkin engkau dapat Kecelakan besar Engkau tahu Engkau mungkin bersalah Roh kudus bekerja lagi Engkau menolak lagi Sampai pada detik terakhir Di pinggir Tempat tidur Dimana engkau Tidak akan hidup lagi Engkau akan dipindahkan Dari tempat tidur Itu ke perkuburan Diberikan sepatan lagi Engkau dengar Injil Engkau tetap menolak Orang yang menolak Sampai akhir Dan menghina Pekerjaan roh kudus Yang menawarkan Keselamatan Orang itu adalah Orang menghujat roh kudus Dan dia akan Selama-lamanya Tidak mendapatkan Pengampunan dosa Ini arti pertama Arti kedua adalah Orang yang main-main Dan berjina Akhirnya Tuhan tidak memberikan Kesempatan Dia disembuhkan Biar dia mati Jadi kematian pertama Ada kematian rohani Yang kedua ini Ada kematian jasmanian Paulus berkata Di antara kamu Hei orang Korintus Sebelum fasal 5 Di dalam fasal 1 Paulus berkata Aku menulis surat Kepada orang saleh Kepada orang-orang kudus Yang berada di Korintus Berarti gereja Secara status Sudah disucikan Kita semua sudah dibersihkan Kita semua sudah dibersihkan Daripada dosa Oleh darah Yesus Kristus Kita sudah dianggap Orang-orang suci Tetapi orang-orang suci Yang statusnya suci Tidak tentu Dia punya kondisi suci Yang seter kedudukan Sudah diselamatkan Tetapi hidup sehari-hari Tidak sesuai dengan Kedudukan yang sudah Diterima dari Tuhan Fasal 5 Paulus mengatakan Aku dengar Di antara kamu Ada seorang yang berjina Dengan ibu tiri Orang seperti begini Serahkan dia ke bersetan Biar tubuhnya rusak Dan jiwanya boleh diselamatkan Pada hari Tuhan Ini satu-satunya kasus Satu-satunya tempat Ada semacam dosa Yang akibatnya adalah Tuhan tidak lagi mengampuni Secara menyembuhkan Secara memberi dia kembali Untuk mempunyai kesempatan hidup lagi Tuhan membiarkan dia mati Nah ini dosa yang membawa maut Kalau ada orang berdosa seperti ini Dan mengetahui bahwa Tuhan sudah serahkan dia Dan rasul sudah serahkan dia kepada iblis Dan tubuhnya diserahkan untuk dirusak oleh iblis Tidak usah berdoa bagi dia lagi Sudara-sudara Kepekaan terhadap dosa Itu menentukan bagaimana kerohanian kita Johannes Calvin mengatakan Tidak ada orang yang mutlak suci Tapi orang suci adalah orang yang mempunyai Pekah yang besar Terhadap dosa yang kecil A saint A holy people Is not a man without committing sin But a man with a great sensitivity Toward the small sins Engkau mempunyai kepekahan yang besar Terhadap dosa yang kecil Itulah menjadikan engkau orang suci Sudara-sudara Kalau pasir masuk ke dalam rambut Seratus pasir pun Kita tidak jadi soal Tapi pasir masuk mata Satupun kita tidak bisa terima Betul tidak? Engkau kalau ada pasir masuk rambut Engkau bilang biarin Nanti sudah banyak sekaligus keramas Adakah orang mengatakan pasir yang masuk mata Baru satu Tunggu seratus baru saya cuci Tidak bisa Karena engkau tidak bisa tahan Tidak bisa terima Tidak bisa toleransi Karena apa? Ini tempat yang paling pekah Saya tidak bisa terima Satu pasir pun harus keluarkan Lalu cepat-cepat suruh orang Ayo engkau pakai sabu tangan Engkau tidak bisa keluar Suruh orang Tiup Tiup setengah mati Masih tidak bisa keluar Pakai air yang banyak Masih tidak bisa keluar Akhirnya Pakai dokter Dikeluarkan Baru engkau mau hidup terus Kalau tidak rasa hidup Sudah tidak bisa terima Karena apa? Ada siksaan Di tempat yang pekah Orang suci Di dalam kerohanian Juga sama Orang mencintai Tuhan Sama Sedikitpun Dia tidak mau toleran Terhadap dosa Sudara-sudara Berdoa lagi Bagi mereka yang berdosa Tapi tidak usah berdoa Bagi mereka yang dosa Membawa maut Ini sebelum akhir Sebelum selesainya Fasal kelima Yohannes yang penuh Dengan cinta kasih Yohannes yang disebut Sebagai rasul kasih Mengatakan kalimat Yang seperti tidak ada kasih Sama sekali Sedangkan ini firman Tuhan Ini kebenaran Tuhan tidak boleh dipermainkan Tuhan tidak boleh dihujat Tuhan tidak boleh dilecehkan oleh manusia Kalau dia memberikan keselamatan Memberikan pengampunan Adalah karena dia begitu mencintai kita Dan dia mengkorbankan anaknya Yang tunggal Mati tersiksa Begitu menakutkan di atas kayu salib Itu sebab biar kita Mempupuk satu kepegahan Pupuk sesuatu Sensitifitas yang besar Terhadap dosa-dosa yang kecil Sehingga kita boleh hidup Memperkenan Tuhan Hidup Menjadi saksi Tuhan Di dalam dunia ini Sudara-sudara Sesuai itu disini dikatakan Dua kali kita tahu Kita tahu Ayat ke-18 Kita tahu Bahwa setiap orang yang lahir dari Allah Tidak berbuat dosa Tetapi dia yang lahir Lahir dari Allah Melindunginya Dan si jahat Tidak dapat Menjamakannya 19 Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah Dan seluruh dia berada di bawah kuasa Si jahat ini Nah sudara-sudara Disini ada dua kali kita tahu Kita tahu Ini semua menyangkut Christian epistemology Orang Christian bukan hanya beriman keber Tuhan Secara iman buta Orang Christian adalah orang beriman keber Tuhan Dan tahu mengapa dia beriman Tahu tentang beriman Tahu tentang mengetahui Itu namanya epistemology The knowledge of knowledge Di dalam epistilmu He feels like Memberikan sesuatu pengertian Tentang mengetahui Apa artinya tahu Apa sumber tahu Apa sifat tahu Apa nilai tahu Apa akibat tahu Apa medota tahu Harus ditahui dengan tanggung jawab Itu namanya epistemology Orang biasa yang tidak mengerti ini Itu tahu 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 dari mana Pokoknya tahu Orang bilang Pokoknya tahu Berarti sudah saya tanya lagi Saya tahu Tapi kalau tahunya tidak benar Tapi dia yakin dia tahunya benar Itu berarti tahayul Maka engkau mengatau Karena saya dengar dari siapa Loh orang itu Dasar apa kasih tahu sama kamu Saya tidak peduli Dia sudah ngomong Saya percaya saja Nah di dalam Perpecahan gereja Di dalam itu Kerusakan relasi satu dan lain Karena kita selalu terlalu gampang Dan cepat dengar Sesuatu pengetahuan Yang tidak dikecek Pengetahuan itu Berapa apsa adanya Sehingga Kita menanam Pengetahuan yang tidak ada dasarnya Lalu kita tidak tahu Kalau kita mempunyai pengetahuan yang salah Lalu kita yakin itu adalah pengetahuan yang benar Lalu dari situ kita membuat kacamata Melihat orang-orang yang kita tahu Melalui pengetahuan yang salah Itu akhirnya hancur Relasi itu hancur Baru tahu saya sekarang Baru tahu berarti apa Dulu tahunya salah Saya baru tahu sekarang Berarti apa Iu menipu diri dengan pengetahuan yang tidak beres Jika kita selalu menipu kita dengan pengetahuan yang tidak beres Atau pengetahuan salah yang ditanamkan oleh orang lain Dengan motivasi merusak relasi Kita dipakai oleh iblis Sudara-sudara Tetapi pengetahuan orang Kristen adalah pengetahuan yang bertanggung jawab I know whom I believe Aku mengetahui Sehingga Paulus memberikan salah satu kalimat epistemologi yang paling besar dalam sejarah Jikalau siapapun menganggap dia sudah tahu Menurut apa yang dia harus tahu Dia masih belum tahu apa-apa Wah saya tidak pernah menemukan kalimat lebih kondens Lebih kental dan lebih jitu dari kalimat ini Kalimat mirip yang dikatakan oleh orang yang paling besar dalam sejarah Tiongkok Confucius Hanyalah Kalau tahu Engkau mengaku tahu Kalau engkau memang tahu Kalau tidak tahu Engkau harus jujur mengatakan engkau tidak tahu Itulah tahu Mengetahui Dan mengetahui Kalau engkau mengetahui Dan mengaku Engkau tahu Kalau tidak tahu Engkau mengaku tidak tahu Itulah tahu Jangan yang tidak tahu Mengaku Mengaku tahu Jangan yang salah-salah Mengaku Mengaku benar Yang tahu salah Sengaja mengatakan tahu benar Sudara-sudara Dicek Dicek Sampai akhirnya Menemukan fakta yang bertanggung jawab Pengetahuan itu menjadi sah Kalimat mirip yang dikatakan oleh orang Barat yang paling besar itu Socrates Dia mengatakan Ketahui dari dirimu sendiri Sebelum tahu segala sesuatu Dan mengetahui dirimu itu adalah dasar dari segala pengetahuan To know yourself Is the beginning of the knowledge Dan dua-dua ini ada pikiran yang luar biasa dari manusia Yang saya bawa dan saya bandingkan dengan Alkitab Ternyata firman Tuhan jauh lebih tinggi Kalau Socrates mengatakan mengetahui dirimu adalah dasar dari segala pengetahuan Engkau harus mengetahui dirimu Karena sebelum Socrates semua filosof maunya-taunya alam Mau tahu ini, mau tahu itu, tahu geometri, tahu akan itu fisika, tahu akan alam, tahu akan nature, tahu principle, tahu semua mau tahu Tapi Socrates mengatakan engkau mau tahu gunung, mau tahu langit, mau tahu laut, mau tahu segala sesuatu Tapi tidak kenal dirimu buat apa Jadi kenalilah dirimu, mengetahui dirimu itu menjadi dasar untuk mengetahui segala sesuatu Ini merobah seluruh arus filsafat Ini merobah seluruh sejarah Sehingga manusia di barat mulai daripada mengetahui diri sebelum mau tahu segala sesuatu Mengapa kita kirim orang pergi Amerika? Kenapa kita kirim murid studi di Perancis, di Jerman, di Inggris? Kenapa tidak kirim mereka pergi Moroko? Pergi ke Al-Jasair? Kenapa tidak kirim orang kita pergi Irak? Sekolah, universitas di situ Kenapa? Karena itu epistemological foundation Pengertian dan dasar pengetahuan itu ditegakkan di barat, bukan di timur Tetapi agama ditegakkan di timur, bukan di barat Waktu saya mengatakan kalimat ini Seorang dekan dari Westminster Theology Seminary Dia bilang, saya tidak pernah pikir itu Saya mengatakan Do not despise Asia Asia is the only continent to produce the great religion Tidak ada benua lain Yang menemukan agama yang besar Kecuali Asia Tidak ada Asia kekurangan sistem epistemologi And Europe is the only continent to develop the great system of epistemology Pengetahuan dan sistem pendidikan Sistem pengetahuan, sistem ilmu, sistem belajar Sistem observasi, sistem ilmu Itu bukan di Asia, tapi di barat Kalau mau belajar fisik, kalau mau belajar pengetahuan ilmu Mengetahui teknologi, engkau kirim kemana? Pasti ke barat Nah Socrates menjadi sesuatu orang yang memputar arah daripada seluruh dunia Untuk pengetahuan mulai dan mengetahui diri Tetapi engkau menanya Socrates Mengetahui diri adalah dasar dari mengetahui segala sesuatu Tapi dasar mengetahui diri itu apa? Dia bilang, ya itu mengetahui diri Dia tidak bisa jawab lagi Maka semua filsafat buntu Pada akhirnya mereka harus mengaku Tidak ada jalan keluar No way out Of a human, foreign, limited, polluted, created reasoning product Sudara-sudara Ratio manusia yang produksinya Disendat-sendat oleh dosa Dan terlimit karena memang bukan Allah Yang akibatnya menganggap diri lebih hebat dari Tuhan Itu obong kosong Maka kita memberi jawaban Takut kepada Allah adalah titik permulaan dari bijaksana To know God is the beginning of wisdom To know yourself is the beginning of knowledge So kerata hanya sampai disitu Tapi to know God is the beginning of wisdom Karena apa? God is the source and the answer of truth Allah itu adalah sumber Dan Allah itu adalah dirinya kebenaran Dan Allah yang adalah kebenaran Sekaligus adalah Allah yang rela menguahyukan kebenaran kepada manusia Disitulah menjadi satu titik permulaan pengetahuan yang tertinggi Itu terjadi Nanti di ayah selanjutnya kita melihat satu istilah muncul Yang begitu jarang muncul di perjadian baru Sudara-sudara Maka disini dua kali katakan kita tahu Kita tahu Kita tahu apa? Kita tahu tentang kita diberi hidup daripada Tuhan Allah Dan kita tahu apa? Kita tahu status kita di dunia beda dengan orang yang tidak kenal Tuhan Nah ini dua pengetahuan Selain kita sudah beriman kepada Tuhan Kita mengetahui kita bagaimana beriman Dan kita mengetahui kita beriman kepada Tuhan Apa beda dengan mereka yang tidak beriman kepada Tuhan? To know about your faith To know about your relationship To know about your reaction to God Kita mengetahui bagaimana kita beraksi kepada Tuhan. Kita mengetahui bagaimana kita berrelasi kepada Tuhan. Kita tahu apa yang kita terima daripada janji Tuhan. Karena kita tahu. Nah ini adalah ayat yang ke-18. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berdosa. Loh, ada orang yang tidak berdosa. Ada orang yang tidak berbuat dosa. Orang suci mutlak. Orang apa? Dilahirkan oleh Allah. Siapa orang dilahirkan oleh Allah? Sudara-sudara jangan lupa. Bahwa satu khutbah yang begitu penting. Tuhan cuma bicara satu kali. Tetapi hanya kepada satu orang. Kalau khutbah yang penting musuhnya sering dikhutbahkan dong. Supaya banyak orang dengar kok. Tapi justru salah satu khutbah yang paling penting. Yesus cuma bicara sama satu orang. Yaitu Nekodimus. Jikalau kamu tidak dilahirkan kembali. Engkau tidak akan melihat kerajaan Allah. Jikalau engkau tidak dilahirkan kembali oleh air dan rokulu. Engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini namanya to be born again. Tahun 74. Saya berada di Switzerland. Di satu aula yang paling besar. Yang berada di kota yang namanya itu Luzan. Itu aula paling besar di Luzan. Bisa menampung lebih 3.000 orang. Luzan kota kecil kok. Dan di situ saya mendengar dengan telinga sendiri. Bahwa itu Dr. Francis Schaeffer mengatakan satu kalimat. Orang dari seluruh dunia datang ke swissland. Datang ke labri. Datang kepada saya. Dan mereka mengaku mereka sudah diperanakan pula. Mereka sudah lahir baru. Tapi mereka tanya. Benarkah Tuhan itu ada? Kalau Tuhan tidak ada. Kamu dilahirkan kembali oleh Tuhan. Tuhan yang mana? Sudah dilahirkan kembali. Masih menanya pertanyaan ini. Ini berarti banyak orang mempunyai konsep kelahiran baru. Yang dikaitkan dengan syarat-syarat yang sama sekali tidak relevan. Engkau belum dilahir kembali. Karena engkau masih merokok. Engkau belum dilahir kembali. Karena engkau masih sombong. Saya sudah lahir kembali. Karena saya tidak merokok. Saya tidak minum bir. Saya tidak minum arak. Saya adalah orang yang suci. Lalu lahir kembali dikaitkan dengan beberapa macam gejala hidup. Yang dianggap dosa berat. Sehingga orang yang tidak merokok. Merasa diri jauh lebih suci dari orang yang penuh iri hati. Tetap orang yang merokok itu sendiri mungkin mempunyai iri hati lebih besar dari orang lain. Tapi dia tidak sadar. Karena dia telah memberatkan yang ringan yang meringankan yang berat. Iri hati sama merokok besar mana dosanya? Membenci orang sama minum alkohol besar mana dosanya? Saya tidak membela orang merokok. Merokok dan minum alkohol itu merusak tubuh sendiri. Tetapi engkau membenci orang. Terus engkau mengiri orang lain. Engkau betul-betul melaksanakan sesuatu. Merugikan orang lain. Itu sudah menyangkut sesuatu. Hidup sosial yang dirusak. Lebih daripada dirimu tubuhnya rusak. Kita tahu. Yang dilahirkan oleh Tuhan tidak berbuat dosa. Nah kalau begini saya mau tanya. Kita balikkan kalimat ini. Yang berbuat dosa belum dilahirkan oleh Tuhan. Lalu saya tanya lagi kepada pendengar para hari ini. Siapakah yang tidak berdosa? Tidak ada satu orang berani angkat tangan. Berarti kita semua tidak dilahirkan kembali? Are we born again? Apakah kita tidak dilahirkan kembali? Kalau dilahirkan kembali. Kenapa dikatakan kita masih mungkin berbuat dosa? Kita tetap berada di dosa. Ya, engkau bilang dosa kecil-kecil tidak apa-apa dong. Kan tadi baru dikatakan dosa dari tiga tingkat. Ada yang membawa mati, ada yang tidak. Sudara-sudara, bukan itu artinya. Di sini katakan yang dilahirkan oleh Tuhan tidak berbuat dosa. Ini istilah aslinya adalah tidak terus menerus. Tidak henti. Hentinya hidup di dalam dosa yang tidak bertobat. Sudara-sudara, di dalam bahasa Tionghoa, bahasa Indonesia. Tidak ada yang disebut itu tenses. Mengenai waktu menunjukkan kapan kerjanya. Saya makan. Kemarin, kemarin juga saya makan. Besok, saya juga makan. Tapi kalau Inggris tidak bisa. I eat, I eat, I shall eat, I will eat. He eat, he eats, he eat, he will eat. Sekarang dia makan. He eats, Indonesia tidak bisa. Kemarin dia makan, sekarang dia makan. Tidak ada itu. Tidak ada tenses itu. Bahasa Tionghoa tidak ada tenses. Bahasa Indonesia tidak ada tenses. Coba ditambah istilah. Dia sudah makan. Dia belum makan. Dia masih makan. Dia sedang makan. Dia akan makan. Nah, ini semua tenses itu tidak ada di dalam bahasa Tionghoa. Bahasa Indonesia tidak ada di dalam kata kerjanya. Nah, ditambah-tambah di MLMN-nya dibuka atau di belakangnya. Tetapi bahasa Inggris tidak demikian. Bahasa Inggris semuanya belasan tenses. Tetapi tetap tidak dipilih oleh Tuhan menjadi wadah, mengisi firman. Tuhan yang memilih orang Yahudi untuk menerima perjanjian baru, mendatang mengalikan untuk memilih kerika. Untuk menjadi istilah, menjadi bahasa yang menampung wahyunya di perjanjian baru. Kenapa? Salah satu sebab adalah itu pengertian tentang waktu dan tenses-tenses yang ditunjukkan di dalam bahasa Gerika. Itu akan memberikan pengertian lebih akurat. Memberikan lebih jitu, lebih betul-betul tepat. Artinya, saudara-saudara orang di dalam pelajaran hukum, mereka semua mengetahui. Pilihlah istilah yang setepat mungkin, sejitu mungkin, semutlah mungkin, sehingga tidak tergeser makna yang diartikan di dalam istilah itu. Ini mulai dari Sokrates. Sokrates mengatakan, mengerti sesungguhnya kata yang kau pakai dengan definisi sebenarnya, seaflinya. Lalu, sudah mengerti definisi setepatnya, pilih istilah secocoknya, baru engkau mengatakan sesuatu. Kita ngomong selalu di salah mengerti. Lalu engkau begitu mengeseli orang yang salah mengerti. Padahal yang kau ngomong itu tidak jelas, bikin orang salah mengerti. Sumbernya dari diri kita sendiri. Maka Tuhan mau kita mengerti sebisa mungkin. Meskipun tidak melimitasi dan keterbatasan, kita mengerti setepat mungkin. Maka bukan lagi bahasa Ibrani, bukan lagi bahasa Aramik. Aramik dipakai oleh Tuhan Yesus waktu dia hidup di dunia. Waktu itu orang di Palestina banyak pakai Aramik. Tetapi pada waktu tulis kitab suci, justru Tuhan pilih bahasa kerika. Bahasa kerika mempunyai tenses, mengatakan waktu sudah sedang, belum akan, sedang akan, sedang jalan, sedang makan, belum selesai dan sebagainya. Itu perubahannya 64 macam. Dan disini artinya apa? Orang dilahirkan oleh Tuhan tidak berdosa. Tidak terus menerus tak henti-henti hidup di dalam dosa. Ini artinya. Jadi siapa yang bisa tidak berdosa? Siapa yang tidak bisa tergelincir? Siapa yang tidak bisa kadang-kadang kita kepleset? Kemarin dulu, saya sebelum pulang dari proyek, saya naik lagi ke tempat semua bangunan. Lihat betul atau tidak. Waktu mau turun itu, itu tangganya, itu tangga jarurat. Lalu musnya tangga itu 20 cm, 20 cm. Itu kira-kira 35 cm. Saya begitu pegang, waktu injak, bukan injak kayu, injak lubang. Seluruh orang jatuh. Tapi karena tangan saya sudah pegang satu besi, saya pegang itu. Kalau tidak, saya tidak tahu akan bagaimana. Tetapi tangan saya yang luka ini sudah lima bulan, belum sembuh. Setiap minggu masih di Taiwan oleh seorang sin saya. Dia pikir betul. Ini yang kena. Waktu jatuh, seluruh tangan. Saya pegang, seperti tertarik. Sekarang saya pikir mungkin tertarik itu menambah apa yang belum dikerjakan oleh dokter. Kenapa? Karena menurut konsep, menurut pengalaman. Satu langkah itu kira-kira 20 sampai 25 cm. Tapi itu 35 cm. Sehingga aku injak, bukan injak kayu, injak lubangnya. Seluruh badan 78 kg merosot ke bawah. Dipegang oleh satu tangannya. Sakitnya luar biasa. Saya tidak bisa jalan. Sudah, yuk turun dulu. Mereka tunggu saya. Saya terus di situ. Manusia tidak mungkin tidak peleset. Manusia tidak mungkin tidak jatuh. Manusia tidak mungkin tidak berdosa. Sehingga kalau orang mengatakan, saya sudah mencapai satu tahap. Sekarang sudah hidupnya suci sampai tidak mungkin berdosa lagi. Itu kalau bukan congkak, bohong atau ditipu oleh iblis. Sudara-sudara, abad ke-18 ada satu ajaran. Dari metodis di Inggris. Yang mengatakan manusia mungkin mencapai tidak berbuat dosa apapun di dunia. Berdasarkan ayat-ayat seperti ini. Bisakah manusia di dunia sama sekali dia bisa berdosa? Tidak lagi berdosa. Karena sudah mencapai korannya sampai itu. Sudara-sudara, yang setuju itu John Wesley. Itu adalah satu holiness, doktrin kesucian yang dipegang oleh dia. Tetapi reform tidak pernah mengatakan itu. Reform mengatakan kita mungkin berdosa. Kita bisa jatuh, tergelincir. Tidak hati-hati. Atau tidak sadar, kita berdosa. Kalau kita menganggap kita sudah tidak bisa berdosa. Sedang engkau katakan kalimat ini saat yang sama engkau sedang berdosa. Dosa sombong, dosa yang tidak usah standar kepada Tuhan. Maka paling banyak kita mengatakan kita mencapai satu kepekaan yang besar sekali. Terhadap dosa yang paling kecil. Sehingga kita menghindarkan diri daripada berdosa-dosa. Sudara-sudara. Tetapi orang kalau sudah sadar masih, sadar masih, terus menerus. Tidak henti-henti. Tidak pernah mau berhenti. Dan sengaja meneruskan berbuat dosa. Nah itu orang belum diselamatkan. Maka di sini kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita tahu orang yang dilahirkan baru oleh Tuhan tidak berbuat dosa. Berarti kita tahu kalau kita sudah diberikan hidup yang baru. Dan orang yang hidup baru. Tidak akan terus menerus tidak henti-henti. Mau tetap di dalam dosa dan tidak mau keluar. Itu bukan orang yang diselamatkan. Sudara-sudara, sudah diselamatkan atau tidak. Ini merupakan satu kunci yang penting untuk kita meneruskan perjalanan rohani. Kalau orang Kristen tahu saya sudah diselamatkan. Dan dia tahu diselamatkan bukan untuk main-main. Maka dia akan hidup bertanggung jawab. Tetapi seorang yang tidak mengetahui diselamatkan atau tidak. Dia akan hidup sembarangan. Bagaimana kita tahu kita diselamatkan? Apakah jaminannya kita mengetahui kita diselamatkan? I know whom I believe. I know all his promises is true. And I know he has given me, has given me already. Apa yang dijanjikan, sudah diberikan, tahunya dari mana? Bagaimana kita tahu kita sudah diselamatkan? Pertama, kita sudah diselamatkan dan kita tahu kita diselamatkan. Karena kita pernah teliti mendengarkan firman Tuhan tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Kristus yang mati bagiku. Kristus yang mendanggung dosaku. Kristus yang menerima hukuman di atas kayu sal membanggantiku. Kristus yang mati dan bangkit mengalahkan kuasa maut, kuasa iblis, kuasa setan, kuasa kegelapan. Dan dia telah melepaskan aku dari belenggu semua. Ini aku harus tahu. Iman datang daripada firman. Mendengar firman, mendengar firman perkataan Kristus. Dan mengendak perkataan Kristus, kotbat tentang Kristus yang paling penting bukan Kristus santa kelas. Bukan Kristus pembagi-bagi berkat. Bukan Kristus penyembuh penyakit. Kristus yang mengusir setan. Tapi Kristus mati bagi kita. Jadi the first point, you hurt, you know, you hurt and you understand Christ died for you. Kristus mati bagiku, Kristus mengganti aku, Kristus menerima hukuman, kutukan dan segala sesuatu yang paling menderita untuk mengganti aku. Ini engkau sudah dengar. Dan pada waktu dengar, engkau bagaimana reaksi. Saya sering berkata kepada saudara, man is what he reacts to God. Maka Tuhan akan melihat saat engkau mendengarkan Kristus. Kedua, engkau menerima. Engkau bukan hanya menerima fakta itu pernah terjadi. Engkau menerima fakta itu ada bagimu. Engkau menerima Kristus yang bilang fakta itu mati bagimu. Sekarang menjadi jurusulman, menjadi Tuhanmu. Engkau menerima fakta. Engkau menerima fakta. Engkau menerima salam. Engkau menerima Tuhan. Dan menghubung Tuhan ke dalam hidupmu. Ini kedua. Ketiga, ada satu perubahan yang sangat penting, sangat pokok di dalam dasar hidupmu. Yaitu seluruh kemauan itu sekarang putar arah. Ini kalau tidak terjadi. Saya tidak percaya engkau sudah diselamatkan. Engkau mulai menangisi dosamu. Engkau mulai membenci kesalahanmu. Engkau mengkutuk segala perbuatanmu yang tidak sesuai dengan kehatuan. Seolah-olah dirimu menjadi hakimu untuk menghakimi dirimu yang berdosa. Seolah engkau menjadi seorang kriminal yang dibawa kepada seorang hakim yang tidak ada komprominya. Dan hakim itu adalah kriminal ini sendiri. Self-condemned. Sekarang engkau benci diri. Engkau membenci diri. Engkau mengkoreksi diri. Engkau menangisi diri. Engkau mengkutuk diri. Engkau menyesali diri. Nah, ini perubahan ini kalau sudah pernah terjadi. Ini tanda ketiga. Engkau diselamatkan. Orang yang sudah diselamatkan adalah orang yang pernah mengalami sesuatu perubahan daripada kemauan. Yang tadinya mau melawan Tuhan. Sekarang mau sinkron dengan Tuhan. Yang tadinya mau bergabung dengan dosa. Sekarang mau menyandiri dan mau meninggalkan dosa. Tadi yang mencintai segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sekarang mau mencintai hal yang hanya diperkenan oleh Tuhan. Kalau ada sesuatu perubahan arah daripada kemauanmu sedalam-dalam dan sekuat-kuatnya sesungguh-sungguh di dalam hatimu. Ini tanda ketiga. Sekali lagi pertama, engkau sudah dengar tentang Kristus mati bagimu. Bangkit bagimu. Dengar ini kedua. Engkau sudah menerima dia masuk ke dalam hatimu. Untuk membereskan dosamu dan menjadi Tuhanmu. Ketiga, engkau benci kepada segala kelakuanmu yang engkau perbuat. Dan engkau boleh mencintai segala rencana dan kehendak Tuhan. Yang berlawanan dengan segala yang engkau perbuat. Ini ketiga. Keempat. Engkau benar-benar bukan saja benci. Tapi engkau benar-benar meninggalkan dosa. Engkau bukan hanya saja senang firman. Engkau sekarang hidup di dalam petunjuk firman. Di dalam cahaya firman. Yang kebandingan pelaksanaan. Ini membuktikan engkau sudah diselamatkan. Kalau engkau sekarang disuruh pergi lagi melacur. Engkau bilang, enggak saya enggak mau pergi. Disuruh ikut kemaktian yang bermutu. Engkau bilang, saya sangat senang. Dulu pergi untuk pukul orang engkau senang. Sekarang pergi menginjil orang baru senang. Nah perubahan emosi dan perubahan kemauan ini mengarahkan seluruh hidup itu sudah berbeda. Engkau hidup menghadap Tuhan. Hidup bertanggung jawab kabar Tuhan. Hidup memfaedakan sesama. Hidup menjadi berkat bagi orang lain. Ini semua puternya. Ini membuktikan. Ini tanda keempat. Engkau sudah diselamatkan. Dan tanda kelima. Engkau tidak bisa melihat lagi orang yang kau kasihi masuk neraka. Engkau tidak bisa membiarkan familimu, kawanmu, rekan kerejamu, kolehamu, atau tetanggamu, saudaramu, satu persatu terus berjalan. Di dalam menuju ke neraka. Engkau bagaimana dianiaya, diejek, dihina. Engkau berusaha menginjilin, membawa mereka kembali kepada Tuhan. Ini tanda kelima. Kalau sudah ada lima tanda ini, saya berani katakan, engkau mempunyai kemungkinan besar sudah diselamatkan. Jangan tanya sama saya. Saya sudah dibaptiskan, belum diselamatkan. Alkitab mengatakan yang beriman dan yang dibaptiskan diselamatkan. Yang tidak beriman, tidak diselamatkan. Jadi tekanannya jelas. Bukan baptisan, tapi iman kepercayaan. Sudah usah sekalian. Mereka harus kembali kepada prinsip Alkitab. Saya bagaimana tahu saya sudah diselamatkan. Kita tahu. Orang yang dilahirkan oleh Tuhan. Orang yang diberikan hidup oleh Tuhan tidak berdosa. Kita tahu. Berarti kita mungkin tahu kita diselamatkan. Memang. Ini ayat 13. Mengatakan, semua ini kutuliskan kepadamu. Sampai kamu yang percaya keberan nama anak Allah. Tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Sudah saya kotakkan itu. Ini mungkin bagi orang yang sudah diselamatkan mengetahui kalau dia sudah diperanakan pula. Orang yang diselamatkan boleh tahu. Berhak tahu. Bisa tahu. Mungkin tahu. Dan tahunya itu. Saya memberikan lima tanda. Pertama. Pernah mendengarkan Injil Kristus. Kedua. Pernah secara pribadi. Menerima itu menjadi juru selamatmu. Dan menyelamatkan engkau. Ketiga. Engkau pernah mempunyai perubahan. Yang kau dulu senang sekarang. Engkau benci. Yang dulu kau benci. Sekarang kau senang. Kau menyesuaikan, menyinkronisasikan seluruh hidup emosi dan kemauan kepada emosi Tuhan. Dan kemauan Tuhan. Itu reform. Itu return. Itu back to the Bible. Back to God. Sudara-sudara. Return. Reform. Renew. Dan akhirnya memikirkan yang dipikirkan oleh Tuhan. Merasakan yang dirasakan oleh Tuhan. Menginginkan yang diinginkan oleh Tuhan. Melaksanakan yang dilaksanakan oleh Tuhan. Menjalankan yang direncanakan oleh Tuhan. Mengetahui yang diwahyukan oleh Tuhan. Ini semua return, renew, kembali. Ini akibatkan engkau betul-betul diselamakan. Sesudah itu engkau hidup suci. Engkau betul-betul meninggalkan dosa. Engkau menjadi orang baru. Segala hal yang lama sudah lewat. Segala sesuatu sudah menjadi baru. Bila pembaruan itu engkau menjadi the new creation. You become the new being. Orang melihat ini orang lain. Ini orang yang ada perubahan. Dan bukan sederhana demikian. Engkau tidak mungkin membiarkan orang binasa. Ada seorang tua. Saya suruh dia menjadi orang Kristen. Dia mengatakan. Saya masih punya papa yang belum Kristen. Dan mempunyai mama yang belum Kristen. Jadi dia itu kadang-kadang Kristen. Dan dia tidak boleh saya Kristen. Saya ingin. Jadi saya tunggu dia mati baru saya Kristen. Mertua saya itu kalau sudah mati saya bebas. Karena mertua belum mati saya tidak mau Kristen. Nanti dia sudah mati saya Kristen. Betul tidak? Betul tidak? Lalu saya tanya. Setelah dia mati lalu Kristen. Sudah Kristen. Engkau menginjili dia sudah mati. Gimana? Tapi kan tidak ada yang melarang saya. Egoisme. Masih pementingan sendiri. Kalau mertua belum mati. Tidak ada yang melarang saya. Saya lalu menjadi orang Kristen. Tidak bisa. Engkau mesti menjadi Kristen sekarang. Lalu beritahu kepada dia. Dia tidak mau. Saya justru tahu dia tidak mau. Tidak ada orang yang bilang dia mau. Orang itu dia mau. Tapi kalau kau sendiri tidak dilahirkan kembali. Bagaimana bisa menginjili orang lain? Sudara-sudara. Kalau engkau masih hidup. Dan engkau masih mempunyai famili-famili bulan Kristen. Itulah tugasmu. Pikul salib. Itulah tugasmu menginjili mereka. Itulah tugasmu untuk dihina. Di ejek. Dan engkau harus turunkan gengsimu. Engkau harus pikul salib untuk Kristus. Untuk menginjili mereka. Karena orang yang betul-betul diselamakan. Tak mungkin dia rela menerima fakta familinya satu-satu masuk neraka. Sudara-sudara. Seorang pengemis yang berada di pangkuan Abraham. Saat itu dia ikut mendengar dialog antara Abraham dengan orang kaya yang masuk neraka. Kirimlah Lazarus pergi ke rumahku. Menginjili lima saudaraku supaya jangan sampai di sini. Neraka ada cinta loh. Neraka ada perhatikan, memprihatinkan orang-orang binasa. Dia tidak mau. Dia tahu itu di situ siksa. Dia mau saudaranya diselamatkan. Tapi kita yang tidak di neraka. Kita di dunia masih ada kesempatan mengabar injil. Kita tidak mengabar injil. Abraham mengatakan tidak bisa. Tidak bisa. Kau suruh aku kirim Lazarus kasih tetesan air. Tidak bisa. Karena ada selang di tengah dari engkau dan saya. Kau suruh saya kirim Lazarus untuk kabar injil di rumahmu. Tidak bisa. Karena apa? Bukan karena ada selang. Karena mereka sudah ada kitab suci. Mereka sudah ada kitab Musa. Jikalau mereka ada kitab Musa tidak mau bertobat. Meskipun aku kirim Lazarus bikin dia bangkit pergi mengabar injil pun. Tetap dia tidak akan bertobat. Lalu dialog itu berhenti. Tidak ada perpanjangan lagi. Pembicaraan antar surga sama neraka. Neraka memberikan satu sumbangsi. Memberikan satu advis. Cara pengijilan terbaik. Bukan kirim Billy Graham. Kirim itu Michael Desmall. Kirim Stephen Tomping yang mengabar injil. Cara terbaik kirim orang yang sudah mati bangkit lagi. Itu paling mutakhir. Itu paling mujarab. Itu yang paling diterima. Karena orang seperti Stephen Tomping. Tidak pernah mati. Tidak tahu neraka itu apa. Tapi kalau pernah kirim Lazarus. Lalu dia pergi bangkit. Bicara sama saudaraku. Uh ini yang dulu pengemis. Sekarang sudah mati bangkit lagi. Bagaimana? Enggak kemana? Saya pergi ke Abraham. Di pangkuannya sudah ui enak toyo sofa. Mau pergi ke situ? Bertobatlah kamu. Mungkin bisa menterbak ke mereka. Nah sekarang saudara-saudara. Orang-orang yang percaya. Tanpa kesembuhan. Tanpa melakukan mujijat. Tidak ada orang yang akan jadi Kristen. Itu sudah masuk cerat. Cara metode yang salah. Tuhan mengatakan. Ada kidab Musa. Cukup. Kalau mereka ada kidab Musa. Tidak bertobat. Meskipun Lazarus bangkit. Mengabar injil kepada mereka. Tetap mereka tidak bertobat. Apa artinya? Firman. Bukan mujijat. Yang mengakibatkan iman. Semua. Satu, dua, tiga. Firman. Bukan mujijat. Yang mengakibatkan iman. Faith comes by hearing. Bukan comes by healing. Iman datang di bandungan firman. Iman bukan datang daripada kesembuhan. Sudara-sudara. Orang yang sudah disembuhkan. Apakah mereka beriman? Mereka senang. Lalu Augustinus mengatakan. Mereka kebanyakan akhirnya hilang imannya. Karena kesenangan itu. Karena kenikmatan itu. Dan kecongkakan. Saya pernah mengalami mujijat. What they gain in their curiosity. Will they lose in their pride. Kalimat itu mengkagetkan saya luar biasa. Nah ini adalah berdasarkan. Abraham berkata kebanyakan. Yang memberikan saran. Kalau kita pergi mengabar Injil. Pakai mujijat. Lebih berhasil. Tidak. Mereka sudah ada buku Musa. Kalau mereka tidak bertobat. Mereka diberikan. Nasarukun tetap tidak bertobat. Di dalam seluruh kitab suci. Ada belapan Lasarus. Dua ya. Yang satu pengemis ya. Yang satu lagi siapa? Adiknya Marta kan. Kalau Lasarus bangkit. Kalau Lasarus dikirim. Kalau Lasarus bangkit. Mereka akan bertobat. Akhirnya betul-betul. Abraham tidak setuju. Tapi Tuhan membuat Lasarus di Bethany bangkit. Sudah bangkit. Orang-orang kaget. Terus bertobat. Menerima Tuhan Yesus tidak. Saya tanya sekarang. Saya tanya. Orang-orang Israel yang melawan Yesus ke Yesus. Yesus bikin Lasarus keluar. Setelah Lasarus bangkit. Mereka bertobat tidak. Mereka apa? Hari itu menentukan. Harus hukum mati Yesus. Mereka tidak bertobat. Karena melihat Lasarus bangkit. Mereka hari itu mengambil keputusan. Membunuh Yesus. Justru karena melihat Lasarus bangkit. Jadi bertobatan bukan karena melihat mujizat. Melihat mujizat mendapatkan semacam bukan pertobatan. Semacam kebanggaan. Saya sudah mengalami ini. Saya lain semuanya. Saya orang Kristen yang pernah mengalami ini, ini, ini. Engkau tidak ada. Saya ada karunia lidah. Engkau tidak ada. Saya mempunyai kesemuan engkau tidak ada. Dan menarik banyak orang. Iman yang sejati comes by hearing, not comes by healing. Sudah-sudah. Kalau engkau sudah diselamatkan dengan sendirinya lima tanda yang saya katakan. Di kesimpulan seluruh pelayanan saya untuk mengabari India berlima puluh tahun. Engkau tahu engkau diselamatkan. Karena engkau pernah mendengar. Pernah tahu Kristus mati bagimu. Nah engkau tahu itu relevansinya begitu ketat. Sehingga engkau boleh menerima dia masuk ke hatimu menjadi juru selamatmu. Nah engkau betul-betul berubah. Arah, emosi berubah. Nah engkau suka hidup dengan kesucian. Nah engkau menginginkan orang lain diselamatkan. Sudah-sudah. Jangan tunggu sampai mertuamu itu sudah mati baru engkau dibaptiskan. Karena tidak ada larangan. Bukan tidak ada larangan. Tidak ada kesempatan engkau yang diselamatkan untuk menginjili dia lagi. Karena dia sudah mati. Harus engkau menerima Tuhan sekarang. Dan engkau menantang. Dan engkau menerima salib yang di. Selahkan oleh Tuhan. Engkau pikul salib bagi Tuhan. Engkau menginjili orang-orang yang sulit. Karena mereka adalah orang-orang yang dari kecil dia. Engkau besar. Familimu lebih sulit menerima Tuhan dari orang jauh. Yang mendengar kesaksian Injil. Sudah-sudah. Nah mereka yang dilahirkan dari Tuhan. Mereka tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah. Melindungi dirinya. Ini istilah mustinya lebih tepat diperterjemahkan. Yang lahir dari Allah. Melindungi dirinya sendiri. Berarti dia hati-hati. Hati-hati tidak sampai dia keciprat. Tidak sampai dia kepleset. Tidak sampai dia tergelincir. Gelincir. Tidak sampai dia tergoda lagi. Sudara-sudara. Orang yang benar-benar dilahirkan oleh Tuhan. Orang yang benar-benar diselamatkan oleh Tuhan. Dia akan menyayangi diri. Menyayangi hidup rohani. Menyayangi adugrah. Menyayangi darah Kristus. Dia tidak akan sembarangan membiarkan diri dijual dan dinoda di dalam dosa. Suatu kali Wang Mingtao berkorban di kota Hangzhou. Dia salah satu pendeta yang paling-paling setia dan paling baik di dalam sejarah abad ke-20. Dia dipenjarakan lebih 26 tahun. Setia sampai akhir. Waktu dilepas. Dia tetap di dalam penjara. Dia terus membaca, menghafal akitab. Sudara-sudara. Dia umur 80 lebih baru mati. Dia mengatakan satu kali dia masih muda, korban di Hangzhou. Dia tinggal di dalam satu rumah orang Kristen. Lalu dia mengatakan, aduh cilaka. Aku lupa bawa peso cukur. Bolehkah aku pinjam satu? Karena ini berapa hari saya lupa bawa peso cukur. Kalau orang utara itu subur. Kalau orang di selatan lebih gundul. Orang itu bilang, tidak apa-apa. Tidak usah pinjam. Saya kasih yang baru. Ini baru geres. Saya banyak kok. Lalu orang yang kasih penginapan itu kasih satu peso cukur kepada Wang Mingtau. Wang Mingtau sudah dapat peso cukur. Dia cukur. Karena dia seorang biasa. Maka peso cukurnya tidak terlalu tajam. Sekarang pinjam daripada seorang peso cukur yang paling tajam. Ceret. Bukan saja cenggotnya kecukur. Kulinya kecukur juga. Mulai berdarah. Dia langsung keluar. Maafkan pesomu terlalu tajam. Terlalu tajam. Ini sampai darah keluar. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Orang lain berdarah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Saya ada obat yang luar biasa. Asal engkau begini. Satu kali. Taruh di tempat itu. Langsung berhenti. Coba-coba. Dia bawa masuk. Dia meleskan sedikit obat. Berhenti. Lalu malam itu dia kotbah. Waktu dia kotbah. Dia kotbah diberikan bijaksana sama Tuhan. Saudara-saudara. Saya sekarang sudah ada obat. Yang boleh menghentikan darah. Satu detik sudah cukup. Karena itu. Saya mau tanya. Bolehkah saya sembarangan cukur lagi. Supaya darah keluar lalu leskan sedikit obat. Sudah sembuh. Karena saya sudah mempunyai obat itu. Boleh tidak. Boleh tidak. Boleh tidak. Dia tanya. Bukan kamu. Aku yang tanya. Dia tanya. Pendengar. Mau apa ini ya. Oh jangan. Kenapa anda kan. Kenapa anda boleh. Dia bilang. Dua hal. Obat itu. Memang sangat baik. Tetapi obat itu. Bukan untuk dipakai. Untuk main-main. Kedua. Kalau saya ada obat itu. Saya boleh sembarangan cukur. Bikin pecah peta tubuh saya. Apakah saya tidak sayang tubuhku. Terima kasih. Ini dua sebab. Maka dia mengatakan. Itulah sebabnya orang Kristen yang sudah diselamatkan. Tidak sembarangan dosa. Tidak sembarangan berbuat dosa lagi. Karena apa. Saya ditembus oleh Tuhan. Darahnya itu mahal. Kedua. Saya berharga. Jangan menjual harga diri sendiri berbuat dosa. Meskipun masih ada solusinya. Hanya orang gila. Yang mengatakan. Sekarang saya sudah salah itu. Cet cot, cet cot, cet cot. Pada cara saya. Cet, 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 cet. Hanya orang gila. Yang main berseru ini. Saya harus memelihara diri. Saya harus mencintai tubuhku sendiri. Karena tubuhku ini bukan untuk dicorot-coret oleh peso. Bukan diluka-lukai oleh peso. Ini tubuh adalah tubuh yang harus menjaga kesempurnaan, kesehatanannya, keindahannya. Dan obat itu pun bukan untuk main-main. Karena itu dibeli dengan harga yang mahal. Maka Paulus berkata. Kau harus memuliakan Tuhan di dalam tubuhmu. Karena kau sudah dibeli dengan harga yang tunai. Harga yang mahal. Nah ini dua hal. Menjadi dasar dari ayat ini. Kalimah mengatakan. Orang yang dilahirkan oleh Tuhan tidak akan terus menerus tidak henti-henti hidup dalam dosa. Karena orang yang dilahirkan oleh Tuhan suka menjaga diri. Suka melindungi diri. Seperti seorang kemantan yang sudah mau masuk ke dalam gereja. Bajunya putih. Dia tidak mungkin main-main dengan orang yang jual sati di pinggir jalan. Dia tidak mungkin berjalan lewat tempat kotor-kotor. Biar orang yang bikin semen, kecipratan itu kotor-kotor keberpakaiannya. Dia pasti akan hati-hati pilih jalan yang sangat aman dan tidak kotor. Tidak ada debu, tidak ada api. Tidak ada kotor yang menciprat. Sehingga dia pelihara diri dengan kebersihan, kesucian pakaian yang begitu indah. Untuk ikut upacara pernikahan. Dia tidak akan mengatakan, tidak apa-apa kok. Kalau baju kotor ganti, gampang. Karena ini adalah satu tanda. Dia mencintai suaminya. Tanda dia mencintai dirinya. Tanda dia menghargai pernikahannya. Orang Kristen yang menunggu Kristus datang sama. Kita memelihara diri. Kita menjaga kesucian. Demi takut keberkataan. Kita menolak penggodaan. Kita hidup melindungi diri di dalam pimpinan roh kudus. Karena kita akan menikah dengan mempelai laki. Itu Tuhan Allah. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga kami berterima kasih. Karena engkau telah memimpin kami. Engkau memberikan firman kepada kami. Engkau memberikan penjelasan melalui firman kebenaran. Engkau memberikan cahaya yang bersinar. Yang mencerahkan hati kami. Sehingga kami boleh kembali kepadamu. Melalui firmamu kami boleh hidup. Sungguh-sungguh memuliakan namamu. Beri kekuatan kepada kami untuk sadar. Apakah kami sudah diselamatkan belum. Dan beri kekuatan kepada kami untuk menolak. Semua dosa yang sudah kami bertobat dan sudah kami sesali. Beri kekuatan kepada kami untuk mengikuti Tuhan. Dan beri kekuatan kepada kami untuk memelihara diri. Sehingga kami yang sudah diselamatkan. Tidak lagi dicemarkan oleh dosa. Tidak lagi suka hidup di dalam lingkungan yang jelek. Beri kekuatan kepada kami menjadi orang Kristen. Yang bertanggung jawab. Dengar doa kami yang kami panjatkan. Dalam nama Yesus Kristus. Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih telah menonton. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.